Rezeki itu sebenarnya contoh nih, kita makan sehari-hari orang Indonesia nasi, iya kan? Kalau dipikir secara logika, lebih jauh mana perjalanannya? Kita menghampiri nasi atau nasi menghampiri kita? Nasi menghampiri kita. Yes! Jadi si nasi ini adalah rezeki, dan rezeki ternyata Allah datangkan, bukan kita yang nyari, betul? Jadi nasi itu coba bayangin, dari mulai benih, ditabur di sawah, kemudian panjang prosesnya tuh, sampai akhirnya ditimbang di mana, dari pabrik ke mana, ke mana, ke mana, masuk ke minimarket, masuk ke warung, sampai akhirnya ke kita. Kalau kita cuma tinggal jalan dua langkah, ambil nasi, betul? Jadi sebetulnya rezeki itu kayak nasi tadi, berdatangan sama kita. Tapi kita terhalang diri kita, terhalang oleh apa? Dosa sama orang tua, dosa sama ibu, sama bapak, akhirnya apa? Rezeki itu mentah. Apakah Anda pernah merasa dihimpit masalah rezeki? Anak, rumah tangga, utang, jodoh, dan berbagai masalah rezeki lainnya. Ingin masalah hidup kita terurai dan menemukan solusi terbaik? Jawaban dan solusinya Allah siapkan melalui Al-Quran dan Islam. Rezeki bukan hanya uang, namun berbagai kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan. Kita seringkali sibuk mengejar rezeki, padahal kita mampu membuat rezeki mengejar kita. Kuantum Rezeki akan memaksimalkan potensi rezeki Anda dan menjadikan Tauhir sebagai solusi. One Day Training Kuantum Rezeki Daftarkan diri Anda sekarang juga!